Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Bang Yusri channel di kesempatan kali ini kita akan perbaiki TV LG yang ada garis-garis di bawah layarnya ya teman-teman ikuti cara kami perbaiki TV ini semoga bermanfaat baik teman-teman pertama -tama kami akan cek semua komponen di bagian vertikal Apakah ada elko-elko yang agak menggembung ternyata tidak ada elko yang menggembung teman-teman jadi untuk kesempatan ini kami biasanya sudah berpengalaman di bidang TV bergaris seperti ini apalagi untuk TV LG teman-teman jadi kerusakan seperti ini biasanya kami pastikan itu di IC vertikal Oke kali ini kita akan coba untuk penggantian IC vertikal teman-teman ya saya akan coba cabut dulu IC vertikal IC vertikal kode 7 8141 teman-teman ya selagi proses pencabutan kami informasikan juga kepada teman-teman jangan lupa untuk like channel channel ini serta subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman dan kami mencukup terima kasih kepada teman-teman sudah like comment dan subscribe ya isi vertikalnya kita coba cabut dulu teman-teman kita cabut dan kita ganti langsung dengan barang yang masih bagus untuk kali ini saya hanya pakai barang cabutan teman-teman karena maklum stok sudah kosong tapi dijamin barang ini pasti dalam keadaan baik teman-teman ya kita akan bautkan dulu kepentingannya agar dalam penyodaran dia tidak bergerak-gerak teman-teman seperti biasanya sesudah kita pasang dan bautkan baru kita folder IC nya teman-teman kita solder IC nya dengan cara alone alone by yang penting dan tidak ada kursi dan kita harus teliti teman-teman jangan sampai ada percikan timah untuk mengenai block line nya karena akan menambah pekerjaan kita nantinya masih dalam proses penyodaran IC vertikal teman-teman ya kita solder secara kuat dan pastikan tidak ada shot antara kaki satu dan lainnya untuk menjaga kondisi IC agar tidak mubazir nantinya teman-teman karena kesalahan dalam penyodaran bisa menjawabkan IC nya rusak lagi dipastikan dengan kaca pembesar teman-teman maklum kondisi mata kita harus pakai kaca pembesar ya setelah disolder kita langsung testing dengan mencolokkan ke listrik ya setelah dicolokkan kita pantau ke depan teman-teman apakah barangnya sudah oke ya ternyata barangnya oke sudah tidak ada lagi bergaris ternyata kerusakan hanya pada IC vertikal doang teman-teman oke seperti itulah cara perbaikan TV tabung merek LG yang kondisi bergaris di bagian bawah layar jangan lupa simak terus channel ini semoga channel ini berkembang dan teman-teman dipastikan mendapat pahala yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena telah membantu perkembangan channel ini oke seperti itu dulu teman-teman tutorial kita dalam perbaikan TV bergaris di bagian bawah layar kali ini akan saya tutup dulu TV-nya dan saya sudahi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam solder panas buat teman-teman satu hobi dan salam sejahtera buat teman-teman youtuber semua salam sehat selalu bagi para penonton kami dan yang selalu setia dengan channel kami kami ucapkan terima kasih sudah menonton bye bye